Bersama dengan artis Rumpi Balasan Parhat Abbas Saat ditantang Nikita Mirzani Tinju di atas ring Parhat Abbas mengaku sakit hati Atas ejekan dari Nikita Mirzani Dan Hotman Paris terhadap dirinya beberapa waktu lalu Atas kejadian itu Parhat Abbas pun Dikabarkan melaporkan Nikita Mirzani Dan Hotman Paris ke pihak berwajib Sayangnya aksi Parhat Abbas kali ini Malah mendapat cemoh dari warganet Berawal dari postingan yang dibagikan Parhat Abbas Melalui akun Instagram pribadinya Selasa 8 Oktober 2019 Dimana dalam postingan itu Parhat Abbas Tampak kebingungan untuk mengirim semasi Terhadap Nikita Mirzani Sebelumnya diketahui persteruan antara Parhat Abbas Dan Nikita Mirzani Serta Hotman Paris Semakin memanas Parhat Abbas diketahui telah melaporkan Nikita Mirzani dan Hotman Paris Kepolda Metro Jaya Mengetahui dirinya dilaporkan oleh Parhat Abbas Nikita Mirzani menantang mantan suami Nia Daniyati itu Untuk duel tinju di atas ring Nikita Mirzani menantang Parhat Abbas Melalui komentarnya di salah satu postingan Parhat di Instagram Mantan suami Nia Daniyati itu Mengunggah foto selfie-nya dengan caption Yang menyinggung soal amarah Orang yang sombong tak akan pernah tenang Sering jengkel dan mudah marah-marah Karena ingin selalu diperlakukan spesial Tulis Parhat Abbas Pada foto selfie yang diunggah itu Parhat Abbas menuliskan sebuah pesan Pesan cool Dengan berbicara di belakangku Berarti kau cukup menghargai keberadaanku Untuk tidak bertingkah di depan mukaku Postingan Parhat ini tidak luput Dari perhatian Nikita Mirzani Ibu tiga anak itu menuliskan Sebaiknya Parhat Abbas Adu tinju dengan dirinya Daripada melapor ke polisi Baco Parhat daripada lo sibuk Dapurin gue Mendingan kita ribut aja yuk Tonjok-tonjokkan lah Gitu Di atas ring Biar netizen jadi penontonnya Pak polisi sibuk mengurusin negara Duh ilah Ada banget lagi begini Mendingan lo urus itu rumah Yang di belah dua Tulis Nikita Mirzani Menyinggung Rumah Gono gini Parhat Abbas dan Nia dan Yati Mantan istrinya Yang di belah dua Karena Parhat menuntutnya Laporan ini berawal Dari rasa sakit hati Parhat Dengan perkataan Nikita Mirzani Dan Hotman Paris Yang menyebut bajunya murahan Loh Orang dia yang ganggu saya Ibaratnya kita lagi Tenang-tenang Diam-diam saja Terus tiba-tiba dihina Dipermalukan Ujar Parhat Saat ditemui Di gedung Tans TV Pada Jumat 4 Oktober Lalu Parhat juga mengatakan Bahwa Hotman Paris Terang-terangan mengunggah foto dirinya Dan menyebut Harga bajunya yang dinilai murah Tapi Hotman Paris yang Parah Karena di akunnya Akun Instagram maksudnya Hotman Paris pakai foto gue Dia memang gak sebut nama gue Tetapi pakai foto gue Itu lebih parah Hukumnya Ujar Parhat Abbas Pengacara Fablo Benua Dan Reutami itu Dalam kasus ikannya Sin ini merasa dirinya dirugikan Dirugikan banget Baju gue Dia aja Baju mahal gue juga Gue malu pakainya sekarang Dia aja Malu Harganya 100 ribu rupiah Tambahnya Walau tak menyebut nama langsung Namun dipastikan Kalau pastikan itu Memang ditujukan Ke Nikita Mirzani Hei yang ngaku Belanja di Paris Alamat lo dimana Punya rumah gak sih Tolong alamat surat Kalau disomasi Atau aparat Mau panggil lo Dialamatkan kemana Alamat lo Postin di IG ya Tulis Parhat Abbas Unggahan Parhat Abbas ini Juga berada luas Di dunia maya Sehingga Banyak yang berkomentar Atas Unggahannya Tersebut Oke guys Itu Aksi Parhat Abbas Setelah ditantang Nikita Mirzani Aduh Cotos Tinju data sering Lalu bagaimana Menurut kalian guys Jangan lupa Komentar Like Tentunya Subscribe Terima kasih telah menonton Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax